Sesuatu yang mulia Sesuatu yang berharga Sesuatu yang bernilai Pastilah jalan yang ditempuh Untuk mencapainya sangat panjang Penuh dengan onak Duri Jalanan terjal yang harus didaki Dan tidak ada lagi yang lebih mulia Daripada ilmu agama Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i Ingin mendapatkannya Dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur Begadang malam untuk mengulang-ulang mentelaah ilmu Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi Bahkan dahulu sebagian ulama Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi Bertahun-tahun dia menginginkan makan Ada nama makanan itu harisah Dia ingin Tidak sanggup Tidak bisa dia membelinya, kenapa? Karena Waktu dijualnya makanan itu Bentrok dengan waktu Untuk mendengarkan pelajaran ilmu Renungkanlah wahai saudaraku Orang yang ingin mendapatkan mutiara Dia harus menyelami dasar samudera dengan susah bahaya Orang yang ingin mendapatkan madu lebah Dia harus memanjat dan rela di sengat Barang siapa? Yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia Pasti dia akan rela untuk bersusah bahaya Silahkan pilih diri Anda Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi Himmatun aliyah Atau Anda orang yang tidak memiliki mental Semangat yang lemah Cita-cita yang paling tinggi itu adalah Menuntut ilmu agama Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Mari Tempuh jalan surga Mari Jadilah penuntut ilmu Sehingga Anda disambut oleh Rasulullah S.A.W Telak di hari kiamat Saudara Saudari kaum muslim dan musliman Rasulullah S.A.W Suatu ketika Menyambut kedatangan sahabatnya Yang datang untuk bertanya Marhaban di ta'ribil alihi Sambutan yang hangat Tidakkah engkau ingin Seperti sahabat itu Disambut oleh Rasulullah S.A.W Karena engkau menempuh jalan Untuk menuntut ilmu agama Habiskan masa muda Anda Untuk menuntut ilmu syahi Mentela'a Bermudhakar Mengulang-ulangnya Mengumpulkannya Telah Anda akan bergembira Di masa tua Memetik hasil yang Anda raih Menuntut ilmu agama Mendekatkan kita kepada Allah S.A.W Mari Menuntut ilmu agama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.